Belanda VS Argentina, Scaloni lawan The Orange jadi ujian berat di Piala Dunia 2022. Laga Belanda VS Argentina di babak delapan besar Piala Dunia, akan digelar di Stadion Lusail dan disiarkan langsung pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa laga melawan Belanda mendatang akan menjadi ujian berat. Melancir kompas timnas Belanda yang mereka temui saat ini berbeda dengan formasi beberapa tahun lalu. Ini tidak semenakjubkan tim Belanda sebelumnya, tapi tim itu sangat paham dengan apa yang mereka lakukan. Kata pelatih Argentina, Lionel Scaloni, jelang laga perempat final kontra Belanda. Ini akan menjadi pertandingan hebat antara dua tim bersejarah. Satu akan tersingkir, mudah-mudahan kami lolos ujarnya. Scaloni juga memberikan penghormatan kepada para pengembar Argentina yang memadati sebagian besar stadion di Qatar. Dan menciptakan suasana yang meriah sepanjang Piala Dunia 2022. Ini benar-benar memberikan sudikan semangat, saya ingin seluruh dunia merasakan apa yang dirasakan pemain ketika bersama orang-orang ini. Katanya, dilansir dari Sporting News, Belanda dan Argentina telah saling berhadapan sebanyak sembilan kali, dengan lima di antaranya terjadi di Piala Dunia. Belanda unggul dengan empat kemenangan, sedangkan Argentina hanya memenangkan tiga laga. Dua pertandingan di antaranya berakhir imbang. Pada laga sebelumnya, The Orange, julukan timnas Belanda, berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1 pada babak 16 besar. Di Stadion International Khalifa, Sabtu 3 Desember 2022, timnas Belanda menjadi tim pertama yang berhasil menampak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Tiga gol penentu kemenangan D Orange dicetak oleh Memphis Depay menit 10, Dhalib Lain menit 45, dan Denzel Dumfries menit 81. Sementara itu, Argentina berhasil mengamankan tiket perempat final, dengan kemenangan 2-1 kontra Australia di Stadion Ahmad Bin Ali, Al-Layan, Qatar. Minggu 4 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, Dua gol La Abiceleste julukan timnas Argentina berhasil dicetak oleh Lionel Messi menit 35, dan Julian Alvarez menit 57. Adapun satu gol balasan dari Australia tercipta, kibat gunung diri Inso Fernandes pada menit ke-77. Prediksi susunan pemain Argentina 4-3-3, Martinez, Achua A. Otamendi, Romero, Molina, Alistar, Fernandes, De Paul Gomes, Messi, Alvarez. Pelatih Lionel Scaloli Mimin memprediksi skor akhir Argentina. 3-3, Belanda 1. Berikan prediksi skor terbaik kalian di kolom komentarnya. Dia masih bisa bermain legenda sepak bola Kolombia memprediksi berapa lama karir bermain Messi. Piala Dunia FIFA 2022 kemungkinan besar adalah yang terakhir bagi Lionel Messi dari Paris Saint-Germain. Itulah sebabnya ada beberapa dukungan bagi tim nasional Argentina untuk memenangkan turnamen, dan memberikan penutup buku cerita kepada penyerang veteran itu. Namun, jika tim Amerika Selatan itu gagal memenangkan trofi, banyak yang akan bertanya-tanya apakah Messi akan mempertimbangkan untuk pergi ke Piala Dunia 2026, yang waktunya kurang dari 4 tahun lagi. Legenda sepak bola Kolombia, Carlos Valderrama percaya bahwa Messi dapat terus bermain selama 5 tahun lagi, yang akan bertemu dengan turnamen internasional yang akan diadakan di Amerika Utara. Messi sudah besar, kata Valderrama kepada GOAL. Dalam wawancara baru-baru ini, dia berusia 35 tahun, bukan 20 tahun, dan tidak mungkin dia bermain sama seperti ketika dia berusia 19 atau 20 tahun. Tapi dia masih bisa bermain sampai dia berusia 40 tahun jika dia mau. Yang terjadi adalah, dia tidak bisa bermain seperti itu dengan 1 atau 2 sentuhan, karena perbedaan dibuat secara individual kecepatan. Dia tahu cara bermain dengan 1 sentuhan atau 2 sentuhan. Jika dia mau, dia bisa bermain seperti itu karena dia punya goal dan pukulan yang bagus, tapi dia tidak suka bermain seperti itu. Dia suka bermain seperti di lingkungan sekitar. Itulah gaya Messi itulah mengapa dia selalu menjadi yang terbaik. Messi mungkin terus bermain sampai dia berusia 40 tahun. Tetapi jika dia memilih untuk pergi ke NLS di Amerika Serikat, internasionalnya bisa berakhir. Tetapi Argentina bisa membawanya hanya karena siapa dia. Dan apa yang dia wakili untuk negara? Selain itu, membawa pemain berusia akhir 30-an ke piala dunia bukanlah hal yang absurd. Karena Brazil memiliki Dani Alves di bangku cadangan, dan dia berusia 39 tahun. Jadi kemungkinan akan tergantung pada apakah Messi ingin pergi ketika saat dia tiba untuk dipanggil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!